Sebuah kapal cepat tenggelam dihantam gelombang tinggi di perairan Selat Lombok. Enam penumpang termasuk kru kapal selamat dari kecelakaan dan dievakuasi kapal lain yang sedang melintas. Kapal cepat Kaya Explorer tenggelam di perairan Lombok setelah dihantam gelombang tinggi. Kapal membawa enam penumpang termasuk kru dengan rute perjalanan Padang by Bali menuju Labuan Bajo. Sebelum tenggelam, kapten berupaya mengarahkan kapal ke gili terawangan, namun hantaman ombak terlalu kuat hingga menyebabkan kapal miring dan tenggelam. Seluruh penumpang kapal selamat setelah dibantu kapal lain yang melintas kemudian dievakuasi petugas ke kapal penyelamat. Kapal itu tiga kali nyelam, jadi pompa jalan terus tidak mampu karena air lebih banyak masuknya daripada keluarnya. Nah akhirnya saya tuh mau berlindung, mau berlindung itu nah keburu yang keempat ini sudah nggak bisa ditolong. Untuk istilahnya bot untuk belayar ya, jadi langsung sudah dia mereng. Penumpang yang selamat selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Lembar untuk pemeriksaan kesehatan dan diserahkan ke pihak agen kapal. Dari Lombok Barat, Musa Tenggara Barat, Muzakir, AINews melaporkan. Muzakir, AINews melaporkan.